Kita bermimpi, temuinya di tanah suci Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi Datang dan katakan padanya, disana, disana Labaiq Allah, Tummalabaiq Labaiq Allah, Syarik Allah, Kalabaiq Innal Hamda, Wa Ni'umat Anak Walulukana, Syarik Allah Dulu kau pernah bermimpi, temuinya di tanah suci Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi Datang dan katakan padanya, disana, disana Labaiq Allah, Tummalabaiq Labaiq Allah, Syarik Allah, Kalabaiq Innal Hamda, Wa Ni'umat Anak Walulukana, Syarik Allah Labaiq Allah, Tummalabaiq Labaiq Allah, Syarik Allah Innal Hamda, Wa Ni'umat Anak Walulukana, Syarik Allah Bergi Allah dan Al-Hati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Al-lazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiyalawla anhadana Allah Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalki sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi shirah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli Allahumma faqihina fid din wa alimna ta'wil Allahumma amin Allahumma inna na'uzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa virus corona wa min sayyi'il asqam Allahumma gfirlana wa li walidina wa alhamhum kama rabbauna sigara Alhamdulillah hamdan wa syukuralillah Muslimin muslimah sedang peringat sedang penonton yang bersama dengan radio masjid jamek rawda tul janah jala Radio masjid sajala bersama lagi kita dalam rancangir Berita haj dan umrah Alhamdulillah hari ini Saya ada beberapa berita Yang ingin untuk nak bagi maklumat pada sedang pendengar sedang penonton di mana saja Berada baik kita boleh ikuti Dan juga kita boleh make perkembangan berkaitan dengan haji Dan juga umrah Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah ta'ala mengangkatkan penyakit wabak Virus corona ini Dan juga boleh kita kembali kepada Tanah Haram Makatul Mukarramah Dan juga Haram Madinatul Munawarah Boleh kita teruskan ibadah di dalam tahun ini Iaitu ibadah umrah Dan juga boleh kita teruskan ibadah setahun sekali Tentang ibadah haj Kerana Al-hajul mabrur Lai salahu jazaun ilal jannah Bawasanya haji itu haji yang mabrur Haji yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada balasannya Malaika syurga Al-umrah tu ilal umrah tu Kafaratul lima bainahumah Dan dari umrah ke umrah seterusnya Adalah Allah ta'ala untuk Mengapuhkan dosa diantara keduanya Alhamdulillah ramai sangat Macam biasa lah adik kakak Sedang-sedang duduk menanyu Sedang-sedang duduk tanya Macam mana ustaz tentang Tawah baitillahil haram Umrah balas mana Bila nak buka Ramalah soalan-soalan ni duk tanya Ada hak booking Ada hak telefon mari nak booking takat Bleh-bleh pun ada juga Nah telefon mari untuk ke apa tu Wasa nak booking takat weh ustaz Ataupun ustaz wasa pun nak pergi umrah weh Nah Cong takat bleh-bleh Tapi kita tu tak ada Agar banyak anu ustaz Agar umrah Agar pun tak ada juga Jadi Tak ada perkemingan ke apa lagi lah Cumunya saya nak oyak Alhamdulillah Kemarin ni Nah dapat beritanya Nah jumlah Penduduk-penduduk Saud Nah penduduk-penduduk Memlakah Saudi Arabia Penduduk-penduduk dalam negara Saudi Yang terlebat dengan Nyakit wabak virus koronanya Kemarin tu sekitar dalam 158 hari sehari Nah kita tengok dalam Jalur-jalur tu mudah-mudahlah Untuk mempermudahkan kepada kita Boleh kita Jalur lagi Menunaikan ibadah Haji Dan juga umrah Dengan sempurna Tapi sekarang ni tu Kita tengok lah Nah sekarang ni tu Boleh tengok Adik kakak muslimi muslimah Di seluruh dunia Yang di Nagara-nagara jiria dengan Saudi tu Boleh dah mereka Masuk tunai ibadah umrah Tapi untuk kita Yang duduk di Tanah Jawi ni Kita tengok dulu ni Tak duduk bayi lagi lah Nak boleh masuk Tak boleh masuk Jadi duk tengok beritanya Nah kemarin dulu ni Alhamdulillah Ada satu perkara yang Barunya Tentang Masjidil Haram Di Makatul Muqarramah Abra Sa'ah Nah ataupun Apa Dia panggil Clock Tower Nah Tegho Nelika Kemarin dulu tu Nah ada Boleh Sudah siap lah sipeh Di antaranya Jeje tu Nah Masjid Haram ni Sudah sipeh Pletor LED Yang duduk di atas pucuk Di atas pucuk ke apa Tak pucuk Tak pucuk Tak pucuk Apa ni Hotel Abra Sa'ah Hotel Jebsa tu Nah Saudi pun dapat sipeh Pletor LED Nah tu Tanda baik dah rasanya Nah mungkin lah Tu sebagai tanda baik Sudah sipeh Pletor Warna Hijah tu Dan juga Apabila masuk Waktu Semaya Lebih lagi Waktu Semaya 5 Waktu lah 5 Waktu Waktu Semaya ni Pletor Hijah ni Akan hidup Akan suluh Naik di atas langit Dan juga Pletor ni Apabila waktu Malik tu Dapat kelihatannya Jarak jauh 30 Kilo Alhamdulillah Jadi apabila sahaja Ada kakak yang Duk di sekeliling Masjid Haram Sekitar jarak 30 Kilo tu Apabila Pletor ni Hidup Setengah hari ke Malik eh Tu tandanya Masuk Waktu Semaya Tu tanda baik lah Mudah mudah Kita kira Kita kira Tanda baik Nah dan Kalau kita tengok lah Jening ni Abrak Sa'ah Ataupun Clock Tower Teghan Halika ni Walau gitu Kita tengok Sakut paut dengan Fitna Khizami pun Tapi Faedah tu bagi banyak lah Macam mana Kalau adik kakak pergi Wahji Tahu mana-mana Dulu tu Kalau kita pergi di Mino Dulu Kalau kita pergi di Mino tu Susah sikit lah Nak tengok Berkaitan dengan Nak tengok Nak tengok Qiblat Nak tengok Qiblat Karena dulu tu tak nampak lah Qiblat kalau duduk di Mino tu Nah cumanya ada lah Papel-papel Tapi learning tu Kalau kita pergi Mabik di Mino Kita pergi wukuh Dipada Arafah Kita nak tengok Qiblat tak ada payah Karena dia nampak Bangun ni Clock Tower ni Ataupun Abrak Sa'ah Teghan Halika ni Nampak jelas lah Kalau kita duduk di Duduk di Mino Nah nampak juga Kalau kita duduk di Kawasai-kawasai Mino Muzalifah Arafah Nah dan juga Kalau kita duduk di Nah di mana lagi Kita duduk di Jumara Nah maka Benda-benda gini Kita nampak dengan nyata Nah Alhamdulillah Walau bagaimanapun Kita usahakan Nah kita usahakan Semoga Kita boleh make maklumat Dan juga kita boleh make Nah jale-jale Untuk memudah eh Nah tu sebagai satu maklumat Alhamdulillah Eee Berkaitan dengan berita Nah Tetih Haji ni Nah saya nak uyak lah mana Yang pertama macam saya nak uyak Lulah Tentang Berita daripada Eee Ye panggil Ye apa Ye panggil Kerasung Sataranasuk Nah Pejabat Kesehatan Saudi Nah berita daripada Pejabat Kesehatan Saudi Nah ataupun Krasong Salatan Nasuk Pratih Saudi Arabia Sudah isytihar adalah 3-4 hari marai tu Negara Saudi sudah isytihar Kepada penduduk-penduduk Dan juga orang-orang yang Berada di dalam negara Saudi Nah penduduk-penduduk Saudi Ataupun jensiah Saudi tu Boleh register nama Long Tabian Untuk nak ambil Nak cocok ubat vaksin Nak cocok ubat vaksin Covid-19 ni Nah dan juga dah lehak keadaan cocok ni Kajak dari Saudi tak kutip duit sekut abuk pun Nah dan juga rakyat-rakyat daripada Negara Saudi Nah boleh dah lah ramai dah Saudi tu Kebanyak kes rumah rakyat yang berada di sana tu Sekarang ni sudah Register nama melalui application Sehati Ataupun tulis dengan bahasa Inggeris My Health Nah ikut application Nah masuk dalam Sehati ataupun My Health saat ni tu Masuk application My Health ataupun Application sehati Ada register Tulis nama masuk Tulis bako masuk Umur berapa Duk kawasan mana Dan Hatta Register ni gini Nama masuk dalam sistem Dan juga siapa masuk Untuk nak cocok ubat vaksinnya Nah demo Pihak Kajak pun akan hubung Marilah Di antaranya Nah boleh cocok vaksin Dan juga Negara Saudi sendiri pun Mulai Bagi vaksin yang pertama Kepada Nah Pejabat kesehatan Ataupun vaksin yang pertama Dicocok kepada rakyat Saudi Nah vaksin Covid-19 ni lah Nah vaksin Covid-19 ataupun Virus Corona ni Dr. Taufik Nah Ar-Rabi'ah Nah rata muntri Wakan kesuang sah Terang nasuk Pasti Saudi Arabia Maka Kementerian Kesehatan Saudi lah Mula-mula Icocok Iaitu Dr. Taufik Nah Ar-Rabi'ah Mula-icocok Dalam gambar Dik aku boleh tengok tu Ning Dia panggil Pejabat kesehatan pun tu Kementerian Kesehatan Yang mula-mula Nah Relo diri dia Mula-mula Untuk cocok vaksin Nah Pada Empat hari kemarin Nah Relo diri dia Pada empat hari kemarin Untuk Tiga hari kemarin ni Untuk vaksin Itu Sebagai pemimpin lah Pemimpin negara Saudi Ni Kita tengok berita ni Sebagai berita yang Gembera lah Bagi mereka Yang duduk di seluruh dunia Nah berita ni Berita gembera sangat Saya sendiri pun sangat gembera Tengok berita tu Katanya Mulai Nah Boleh Mulai Masuk ubat Boleh icocok ubat Vaksin virus Corona Untuk mempertahankan penyakit Covid ni Nah Maka ini Sebagai satu Keteguh Sebagai Kementerian Kesehatan Saudi Yang mula Wak Contoh Kerana Ini sebagai contoh baik Supaya rakyat tengok tu Vaksin takde bahaya lah Vaksin ni Takde masalah Gapalah Dia cocok Itu sebagai Pemimpin Yang tunjuk Yang tunjuk Cara Supaya adik kakak yang duduk dimana saja Dalam negara Saudi tu Tidak Tidak duduk bahas banyak lah Kata Vaksin tu boleh cocok Kedok Vaksin ni bahaya Kedok Boleh cocok juga Vaksin Nah Tiga hari kemarin ni Lepas pada rakyat Lelaki-lelaki yang pertama Maka Cocok juga kepada rakyat Perempuan Nah Rakyat perempuan Pacacun Pacacun Faiying Daitu Vaksin Yang Sumbun Itu sebagai Masa ubat Tujuannya Supaya nak jaga Daripada penyakit wabak Virus Corona Ini sebagai berita Yang terbaik lah Mudah-mudahan Melalui berita ini Kita boleh Menunaikan ibadat Haji Dan juga Ibadat umrah Dengan sempurna Nah Apabila Nagara kita ni Boleh Tunaikan ibadat Semacam biasanya Tapi Duk tengok Kait dengan Nagara Thailand sikit Kerana Saya pun dengar berita Daripada Anutin Nah Komunturia Kesehatan Nagara Thailand Nah Komunturia Kesehatan B-Thailandi Ataupun Rata Muntri Wakan Kesuangsa Taranasuk Hang Pratetai Ataupun Anutin Nah Sebagai Komunturia tu Ya sudah Ijtihar Mula Baru ni Tubik beritanya Kata Tengoh-tengoh tahun Vaksin Kesapa dalam Nagara Thailand Tapi Duk tengok Marang tu Komunturia Kesehatan Tentang Vaksin Jaga Daripada Penyakit Wabak Virus Corona Walaubagaimanapun Dalai Adik-adik sekarang ni Adik-adik jangan Duduk Lalai Sangat lah Kerana Dapat berita Daripada Wilayah Mahasarakam Wilayah 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 Mengibuk Kali yang kedua Pulau ni Siapa Kena lockdown Setengah Tengah Cangwak Setengah Wilayah Dapat lockdown Kena Katuk Nagara Kerana Wabak Virus Corona Kerana Nyakit ni Adik-adik Duduk Mana Saja Kalau Takde Wasa Susah Payuh Kalau Takde Wasa Susah Kut Mana Kita Pakailah Topeng Mask Ataupun Topeng Tudung Hidung Tudung Mulut Kita Pakail Lebih Baik Kita Boleh Jaga Daripada Penyakit Wabak Dan Juga Boleh Jaga Daripada PM 2.5 Banyak Kala Lagi Untuk Demi Kesehatan Kita Wala Bagaimana Kita Usahakan Ini Sebagai Berita Yang Saya Boleh Bagi Pada Adik-adik Dan Seterusnya Adik-adik Kakak Tanya Lebih Kurinya Balah Mana Ustaz Berkaitan Dengan Haji Berkaitan Dengan Umrah Balah Haji Pun Macam Itulah Saya Jawab Dengan Maklumat Yang Sama Lagi Berkaitan Dengan Ibadah Haji Lani Pihak Semakum Pihak Persatue Syekh Tiga Wilayah Pihak Persatue Syekh Wilayah Sepada Selatan Dan Juga Pihak Syarikat Syarikat Yang Berada Negos Semua Ini Berita Daripada Isytihari Komunturiyah Haji Dan Umrah Daripada Negeri Saudi Kata-katanya Nak Isytihari Awas Tahun 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 Komunturiyah Haji Dan Umrah Sebab Tual Learning Kalau Tanya Syarikat Semua Tak boleh Raya Harga Banyak Mana Kalau Tahun Tahun Tapi Kita Sebagai Umat Kita Sebagai Rakyat Tunggulah Dan Juga Tunggu Sampai Kita Tunggu Kita Doa Semoga Allah Bagi Kemudahan Kepada Kita Boleh Kita Naikkan Ibadah Haji Dan Juga Umrah Dengan Sumpurna Dan Juga Semacam Biasa Kembali Semacam Biasa Ada Eswasana Alhamdulillah Itulah Berita Tertah Haji Ada Berita Berkaitan Dengan Umrah Umrah Saya Ada Satu Berita Daripada Insai Saudi Arabia Saya Amid Daripada Insai Saudi Arabia Jadi Ramai Sangat Tanya Berkaitan Dengan Macam Mana Umrah Macam Mana Mudah Jadi Tanya Mudah Itu Tak Tahu Nak Jawab Saya Pun Cuman Saya Boleh Raya Learning Berkaitan Dengan Umrah Rakyat Yang Duk Negara Sepadar Rakyat Yang Duk Dekat Dengan Saudi Itu Boleh Masuk Umrah Dengan Biasalah Tapi Dasar Yang Keraja Letak Itu Banyak Karo Sangat Tapi Rasanya Dasar Keraja Letak Berat Juga Bagi Kita Berat Pese Mana Berat Pese Mana Saat Ni Jadi Banyak Kera Semacam Mana Saya Raya Dululah Orang Nog Gini Kena Ada Surat Terserah Kena Ada Surat Jamin Daripada Penyakit Wabak Virus Corona Surat PCR Itu Daripada Pejabat Kesehatan Nah Ini Pasti Kena Ada Jadi Kalau Tak Ada Itu Memelah Keraja Saudi Tak Pernah Masuk Dalam Negara Dan Masa Yang Saudi Buka Boleh masuknya Hanya Sepuluh Hari Saja Nah Itu Maklumat Tula Lagilah Sepuluh Hari Saja Dan Juga Dari Pada Puluh Hari Saja Dia Masuk Sapa Di Negara Saudi Kena Kurung Tiga Hari Lebih Tujuh Hari Saja Untuk Ibadah Dan Berita Yang Baru Juga Tentang Untuk Adik Kakak Sapa Di Madinah Sapa Di Masjid Nabi Kalau Nak Masuk Raw Adik Kali Yang Kedua Pula Kena Tunggu Semula Pula Maksud Biar Masuk Rawdah Sekali Lagi Kena Tunggu Tiga Pula Hari Itu Berita Yang Terbaru Ini Berkaitan Dengan Rawdah Di Masjid Madinah Masjid Buka Lima Waktu Untuk Maya Juma'ah Buka Lima Waktu Itu Berita Gembera Tapi Rawdah Ini Masuk Nak Masuk Pula Payah Dan Semua Nak Masuk Semaya Semua Nak Masuk Radah Semua Nak Tawah 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 Umrah Tawah Umrah Kena Register Semua Kena Booking Kena Register Melalui Iqtamarna Melalui Application Iqtamarna Untuk Congkiu Untuk Congkiu Nak Mek Kiu Untuk Masuk Buat Ibadah Di Makatul Makaramah Perbaik Dan Juga Di Madinah Tul Munawarah Perbaik Dan Masjid Kubak Pun Begitulah Buka Yang Tak Sepenuhnya Mestik Kubak Buka Adik Kakak Nak Buat Ibadah Adik Kakak Nak Semaya Itu Hanya Boleh Masuk Semaya Tapi Upacara Buka Tidak Semacam Biasa Semua Kadar Itu Kena Sengih Sengih Belakar Dan Juga Berita Maklumat Terbaru Sekalinya Saya Dapat Sakup Dengan Umur Nah Umur Baru Ini Saudi Dutuk Mula Mula Kau Kuat Wabak Firus Korona Buka Umur 18 Sampai 50 Orang Nak Gawak Umrah 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 Sampai Umrah Sampai Umrah 50 Lepas Dutuk Lepas Pada Dia Hukar Naik Sikit Umrah Lepas Tengok Kali Sekalanya Umrah 18 Sampai Umrah Puluh Boleh Kewak Umrah Sekali Sekalanya Umrah 15 Sampai 50 Duduk Situ Lepas Kadai Itu Duk Tukar Suai Kerana Negara Saudi Sediri Pun Lepas Nyakit Wabak Itu Hala Keturung Kalau Kita Tengok Alhamdulillah Daripada 7000 Sari Turung 2000 Sari Daripada 2000 Sari 2000 Sari Lepas Turung Di 200 Dari 200 300 200 300 Lepas Turung Pula Pada 150 Lebih Sari Oleh Jaket Kita Tengok Kajak Boleh Perger Boleh Perger Suasana Yang Saya Dapat Daripada Saudara Kita Daripada Negara Indonesia Yang Dapat Umrah Terbarunya Mereka Pun Dapat Viral Gama Dapat Viral Adik Kakak Yang Kita Naik Ibadah Umrah Masalah Ini Dalam Social Sensing Belakar Sengih Belakar Jadi Tak Benar Masuk Dengan Bebas Itu Suasana Berita Yang Saya Boleh Maklumat Supaya Adik Kakak Boleh Ambil Bersama Mudah Mudah Dengan Berita Ini Kita Boleh Jadi Pengalaman Untuk Kita Alhamdulillah Jadi Semacam Mana Mekah Sedikit pun Buka Adik Kakak Nak pergi Ziarah Itu Cuma Tak ada Banyak Teh Tak ada Banyak Buah Lelah Itu Ketabah Biasa Dan Nak pergi Ziarah Jabal Rahman Di Arafah Rupa Caranya Tidak Semacam Biasalah Sengih Semua Sengih Sengih Belakar Lepas tu Lelah ni pun Kalau di Syuhadah Uhud Kalau duduk Di Madinah Nak pergi Zerah Di Bukit Uhud Ataupun Nak pergi Syuhadah Uhud Tempat Peperengi Uhud Pun Lelah ni Tak ada Orang Tak ada Orang Benar Berapa Orang Kadang-kadang Lame Dapai Masjid Tidak Ada Orang Biasanya Dapai Masjid Di Lame Ni Kita Tengok Orang Jual Penuh Biasanya Kalau Dapai Lame Tempat Burung Duduk Orang Jual Penuh Sini Dan Juga Di Jabal Rumah Kita Tengok Bukit Genoh Sikit Jabal Rumah Yang panggil Tempat Nabi Letak Tentera Pemanah Nabi Atas Bukit Rumah Kita Tengok Tepi Saya Di Sini Kawasan Tepi Bukit Rumah Sini Penuh Jual Kerana Tengok Jual Siapa Dia Kerana Siapa Dia Yang Boleh Tunai Ibadah Haji Dan Juga Ibadah Umur Dan Watamah Ajuah Kita Beli Makai Adik Kakak Mekah Madinah Semua Adik Kakak Beli Watamah Ajuah Nabi Biasa Biasa Kalau Kita Beli Di Madinah Sekitar Lapa Ratuh Lapa Ratuh Sekitar 900 Kalau Beli Mekah 120 Ria 1200 1400 Kilo Adik Kakak Tahu Dalaik Kadai Wabak Corona Watamah Yang Di Kawasan Jual Harga Murah Sekali 5 Ria Sekilo Watamah Ajuah Ajuah Nabi Biasa Watamah Yang Begitu First Class Watamah Jadi Ubat Lagi Watamah Yang Cukup Sempurna Tapi Dalaik Kadai Wabak Learning 5 Ria 1 Kilo Apa 5 Ria 50 Sekilo Daripada 800 Kalau beli Mekah Dalam Kadai Wabak Learning Hanya 5 Ria 1 Kilo 50 Sekilo Daripada Tapi Nak pergi Mekah Boleh Klik Neger Watamah Ni Tak Gitu Tapi Nak pergi Tak Boleh Daripada Daripada Itulah Maklumat Mudah Mudah Kita Doa Lagilah Kerana Ramai Adik Kakak Yang Sudah Register Ramai Adik Kakak Yang Sudah Bayar Duit Untuk Nak Buat Umrah Nak Nak Buat Nak Buat Haji Nak Buat Umrah Adik Kakak Yang Beli Paket Semua Dua Sani Learn Itu Tak Lagilah InsyaAllah Mudah Mudah Kita Doa Semoga Terhidah Bagi Kemudah Kepada Kita InsyaAllah Kerana Semua Dalam Kadai Itu Sengih 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 Belakar Lepas Hari Pihak Negara Saudi Kementeri Haji Dan Umrah Hari Buka Untuk Adik Kakak Nak Buat Umrah Adik Kakak Nak Buat Umrah Itu Unih Baru Sekali Hanya Benar 15,000 Hari Adik Kakak Nak Masuk Buat Umrah Sini Benar 15,000 Hari Sekali Adik Kakak Register Benar 3J Adik Kakak Masa Buat Umrah 3J Daripada Niyak Dimiqak Dia Klik Mari Tawah Umrah Sudah Tawah Umrah Gisek Umrah Sudah Tah Loh Dan juga Tertik Hanya 3J Masa Jadi Semua Dalam Kada Umrah Sudah Di Masa 3J Semua Itu Adalah Ada Mutawih Dia Ada Jago Dan Juga Setiap Pitu Ada Pelajar Pelajar Yang Duk Tunggu Untuk Terima Register Untuk Masuk Buat Umrah Pitu Orang Gerti Bahasa Sia Pitu Orang Gerti Bahasa Melayu Pitu Orang Gerti Bahasa Arak Pitu Orang Gerti Bahasa Urdu Pitu Bahasa Bahasa Indonesia Dan juga Bahasa Hindi Bahasa Semua Seluruh Bahasa Ada Kerana Daripada Dapat Kerjasama Daripada Pelajar Pelajar Yang Duk Belajar Di Sana Itu Maklumat Yang Terbaik Itu Bagi Dek Akut Yang Duk Di Makhatul Mekar Di Mandinah Pun Supalah Semua Kena Masuk Register Temerna Jadi Umrah Itu Duk Di Lapa Belah Sapa Neh Puluh Ataupun Duk Gile Marilah Tengok Kadai Kalau Nyakit Tak Mana Dia Buka Benawi Sapa 18 Sapa Neh Puluh Kalau Ada Wabak Kuat Tu 18 Sapa 50 Tapi Kita Doalah Mudah Yang Nyakit Ini Hanyuk Gile Kita Boleh Tunai Ibadah Dengan Sepernuh Kita Nak Gile Biar Semperna Banyak Kera Sangat Kita Kena Jumpa Semua Kena Jaga Belakar Dan Juga Adik Kakak Kalau Gile Umrah Nampaknya Sekali Kerana Kota Kota Kaja Bagi Untuk Umrah 15 Ibu Sari Penuh Sekali Sekalanya Lu Nak Masuk Kita Nak Register Kita Sekali Sekalanya Saja Yang Boleh Masuk Kata Penuh Adik Kakak Yang Duk Sano Syarikat Syarikat Saya Hubung Dengan Syarikat Saya Syarikat Sana Sanya Semua Kena Buka Lepas Maya Waktu Buka Tengok Tengok Kota Penuh 15 Ibu Tengok Kota Penuh Kalau Lu Star Dari 23 Kisi Lu Kita Masuk Star Tengok Tak Penuh Sebab Itulah Learning Kota 15 Ibu Sari Orang Duk Sana Kena Tengok Sama Kena Bubuk Tengok Kalau Lu Kalau Dia Boleh Masuk Sajalah Tak Masuk Kerana Semua Kena Melalui Application Yang Termas Sani Lepas Tu Payah Nak Booking Masuk Payah Tak Payah Mana Tapi Kota Tak Nak Ada Mana Hari Kota Penuh 15 Biasa Kita Berapa Puluh Ribu Sehari Kadang Beratus Ribu Sehari Tapi Turun Sampai 15 Ribu Ini Tak Cukup Untuk Maklumat 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 Nak Kita Ibadah Dengan Sumprano InsyaAllah Itulah Maklumat Yang Terbaru Mudah Kita Doa Semoga Muslim Muslimah Mu'tamirin Mu'tamirat Duyufurrahman Sekali Semoga Jepuklah Kita Sekali Soal Mahidup Boleh kita Tunahkan Ibadah Di sana Boleh kita Sempernah Kesmaya Di sana Boleh kita Sempernahkan Haji Dan juga Umrah Inilah Benda yang Kita Tak suka Katanya Allah Buat apa Nak Haji Payah Kita Lalu Tak Tak ada Suka Tapi Sudah 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 Berita Berita Yang Kita Dengar Dulu Kita Bimbel Takut Tak 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 Alhamdulillah Itulah Berita Lebih Kuris Dan Kita Ingat Bahawasanya Setiap Kali Kita Semaya Di Masjid Di Sana Ni Yang Bagi Begitu Banyak Sangat Ganjara Ni Maklumat Kita Tahu Belak Kodoh Mereka Yang Dapat Semaya Satu Waktu Di Masjid Sama Dengan 100 Ibu Kali Ganda Ni Benda Pahlaw Tapi Orang Tak Gari Alhamdulillah Dia Dapat Maklumat Bersama Nabi Raya Sebuah Hadis Nabi Kata Siapa Semaya Satu Waktu Di Masjid Haram Di Makatul Mekar Samu Dengan Dia Semaya Di Masjid Yang Lain 100 Ribu Kali Ganda Allah Besar Pahlaw Saya Seru Sama Ni Bak Pahlaw Ni Seru Sama Kana Kita Ada Kegemar Dala Ibadat Haji Kita Daripada Ibadat Umrah Kita Semoga Tujuh Jeput Kita Boleh Naik Ibadat Di Sana Maya Satu Waktu Di Masjid Haram 100 Ribu Kali Ganda Dan Nabi Waya Dala Sebu Hadis Lagi Nabi Kata Bagi Siapa Yang Semaya Di Masjid Ku Nabi Kata Salatun Fi Masjidi Hadha Khairun Min Alfi Salatin Fi Masjid Ilal Masjid Haram Hadis Sahih Semaya Yang Semaya Di Masjid Masjid Aku Nabi Kata Masjid Nabi Di Madinah Satu Semaya Yang Semaya Di Masjid Ku Nabi Kata Khairun Min Alfi Salatin Lebih Baik Daripada Alfi Seribu Kali Ganda Salatin Seribu Kali Ganda Daripada Masjid Lain Ilal Fi Masjid Haram Malaikan Masjid Haram Di Mekah Jadi Masjid Haram Mekah Seratuh Ribu Satu Waktu Masjid Nabi Seribu Kali Ganda Masjid Allah Kalau Kita Gini Kita Doa Bila Buka Pelu Untuk Kita Sapa Di Sana Bila Buka Masa Untuk Kita Boleh Jijok Di Bumi Sana Insya Allah Kita Doa Kita Boleh Jijok Bumi Haram Kita Boleh Semaya Lima Waktu Sehari Semaleh Di Masjid Haram Dua Masjid Haram Ini Kerana Besar Sangat Ganjah Nah Maklumat Ni Kita Tak Tengok Kalau Kita Tak Bicik Kalau Kita Tak Tengok Nah Besar Sangat Ganjah Dia Insyaallah Saya Doa Mudah Mudah Allah Mustajak Doa Allah Terima Doa Di Kakak Di Mana Saja Berada Boleh Kita Tunai Ibadah Di Sana Dengan Sumpurna Nah Insyaallah Kerana Bumi Ni Bumi Yang Bertuah Bumi Harian Ini Bumi Yang Dajjal Tak Boleh Jejok Bumi Yang Dajjal Tak Boleh Masuk Bumi Mekah Baik Bumi Madinah Baik Nah Dua-dua Bumi Hari Dajjal Tak Dapat Jejok Masuk Kerana Setiap Pintu Nak Masuk Dalam Bandar Bandar Ini Sudah Dijaga Oleh Para Malaikah Nah Kita Boleh Zerah Macam-macam Tepat Dalam Madinah Pun Banyak Kalau Kita Gih Macam Kalau Gih Madinah Pun Saya Gih Hujat Zerah Segenap Tepat Yang Boleh Zerah Di Sana Nah Kawasan Keliling Masjid Nabi Zerah Pun Penuh Dengan Tempat Tepat Sejarah Nah Dipada Saqifah Bani Sa'idah Dipada Pasar Pasar Jual Pasar Pasar Tepi Masjid Madinah Yang Sudah Rombok Baru Nih Gih Di Mutakhaf Gih Di Pipitepan Tepi Pipitepan Keroen Lepas Gih Masjid Selina Abu Bakar Masjid Sina Umar Masjid Sina Ali Masjid Sina Osman Masjid Tepat Sejarah Keliling Mari Di Kubur Bakar Al-Gharqad Nah Kubur Bakar Ni Tepat Dapat Syafaat Nabi Kata Siapa Yang Boleh Mahkam Di Bakar Siapa Yang Boleh Tanir Di Bakar Ini Kedapat Syafaat Daripada Aku Nabi Kata Nabi Boleh Tolong Dengan Istimewa Mereka Yang Boleh Tanir Di Kubur Bakar Ini Dan Kubur Bakar Ini Mempunyai Para Para Ummah Tul Muminin Ada Ummah Tul Muminin Isteri Isteri Nabi Puteri Nabi Siti Fatimah Az-Zuhara Nah Lepas tu Kubur Juwairiyah Nah Macam-macam lah Kubur Siti Ainsyah Sendiri Yang Bertanya Di Bakar Ini Sebagai Satu Berita Satu Maklumat Kita Kita Ajar Kita 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 Insya Allah Mudah Kita Boleh Ziarah Di Bumi Yang Barakah Di Sana Dengan Sumpurna Itulah Lebih Kurian Kita 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 Tapi Kita Tak Boleh Kita 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 Doa Lagi Dan Juga Tempat Yang Paling Mahal Kita Sapa Sana Iaitu Raudah Kalau Kita Masuk Sapa Di Madinah Kalau Kita Kita Mekah Kita Boleh Masuk Dala Baitalah Haram Kita Masuk Maya Dua Raka Dala Hiji Ismail Kalau Kita Di Madinah Kita Boleh Masuk Semaya Di Raudah Madinah Sudah Kita Maya Dala Raudah Nabi Raya Gapal Dala Sebuah Hadis Nabi Kata Mabin Baina Mimbairi Wa Mimbari Raudah Meria Dil Jannah Yang Nabi Jelah Dala Sebuah Hadis Nabi Kata Bahagian Di Antara Rumah Ku Dan Juga Mimbar Aku Ini Nabi Kata Adalah Taman Syurga Kebun Syurga Nilah Tempat Yang Paling Mahal Untuk Kita Gis Sana Kita Kita Jangan Tinggal Sini Boleh doa Dengan Tuh Sudah Kita Masuk Zerah Maqam Rasulullah Kita Lalu Dapin Kita Dapat Saleh Kepada Nabi Dan Juga Para Sahabah Nabi Iaitu Di Maqam Nabi Ada Kubur Nabi Sallallahu Sallam Pahada Kita Tubik Kita Boleh Saleh Kepada Sainah Abu Bakar Kita Saleh Kepada Sainah Umar Itulah Ganjara Yang Pabila Kita Sapa Di Sana Ini Maklumat Maklumat Kita Kena Tahu Belakar Karena Ini Tempat Yang Paling Mahal Dan Nabi Nabi Kata Siapa Yang Zerah Aku Di Masa Aku Mati Sama Saja Dia Zerah Aku Di Masa Aku Hidup Allah Masya Allah Ini Kelebih Bumi Bumi Haria Di Makatul Makar Dan Juga Bumi Haria Di Madin Tul Munawarah Ini Maklumat Yang Lebih Kurangnya Yang Saya Boleh Bagi Ini InsyaAllah Mudah Mudah Kita Tunggu Lagi Kita Tunggu Lagi Kita Doa Lagi Pada Allah Subhanahu Ta'ala Supaya Allah Ta'ala Akat Menyakit Wabak Virus Corona Allahumma Inna Na'uzubika Minal Baras Wal Jununi Wal Juzami Wafirus Corona Wamin Sayyid Il Asqam Minta Akat Alah Wabak Ini Allahumma Rafa'an Minta Ya Allah Akatkanlah Bala Ya Allah Muakatkanlah Penyakit Wabak Virus Corona Ya Allah Muakatkanlah Fitnah Fitnah Gepa Bomin Ya Allah Muakatkanlah Fitnah Fitnah Zina Ya Allah Ini kita Ngayuh Dengan Tuhay Kita Minta Pada dia Memek Tuhay akan Bagi Bila Bila Masa Kita Boleh Teruskan Musafir Kita Untuk Bomi Yang Bertuah Ini Bomi Yang Sekali Seumah Hidup Kita Ada Cerita Semua Bagi Islah Sekarang Dengan Naisywid Tukun Tipin Muslim Luan Dua Allah Subhanahu Wa Ta'ala Luan Khod Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perhaidai Payib Sekarang Dengan Naisywid Nak Tidin Haram Yang Ni Nak Masjid Haram Makkatul Mukheramah Lek Madinatul Munawarah Kita Pakat Minta Berlaku Mudah Mudah Kita Dapat Hajat Disini InsyaAllah Kita Boleh Tunai Ibadah Dengan Sumprna Nah Hak Taksinya Gih sana Tidur 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 Maya Jemaah Masjid Podok Gitu Podok Lebih kurang Itulah Maklumat Jadi Berita Terbaru Sekali Jadi Umrah Tengok Tengok Negara Sia Akan Boleh Cocok Vaksin Tahun Depan Iaitu Boleh Afril Bersayun Kalau Boleh Pada Itu Lagi InsyaAllah Kita Rasanya Tak ada Masalah Gapa Nah Kerana Di antaranya Negara Satu Negara Sini Kena Ada Vaksin Seperti dulu Belum pada Wabak Virus Corona Nak Mari Ni Kita Kena Cocok Kalau Nak Buat Haji Kek Paksa Cok Dua Jarung Kalang Dengan Kai Wad Yai Untuk Nak Tahan Daripada Kalang Dan Juga Mers Macem-macem Lah Dua Cocok Dua Jarung Tapi Bermari Wabak Corona Ni Banyak Jarung Lalu Cocok Nah Dia Maka Nyakit Belakar Tak Ada Agah Lah Kerana Ikhtihah Usah Kita Pun Kena Jaga Kesehatan Tak Kita Nak Lepas Dengan Nyakit Gitu Nah Gimit Nyakit Sana Nak Klik Ni Bahaya Juga Semua Semua Kita Ikut Perintah Nabi Yang Kita Pakai Mask Kita Pakai Lockdown Kita Bunyi Baru Ikhtihah Lockdown Wilayah Negeri Katuk Gapa Sebenarnya Nabi Royak Nabi Royak Lama Kata Sohbat Nabi Abdullah Abdullah Ibn Jarrah Ubaidillah Ibn Jarrah Royak Kepada Serena Umar Masa Pemerintah Serena Umar Ubaidillah Ibn Jarrah Royak Gapa Kepada Umar Wahai Umar Aku Penuh Dengar Nabi Sebenar Itu Kalau Dapat Khobar Katanya Darah Mana Yang Ada Penyakit Wabak Gapa Wabak Itu Zaman Dulu Di Palestine Timbul Penyakit Wabak Amwas Yang Meragukan Sohbat Nabi Matinya Sekitar 25,000 Orang Lebih 25,000 Sapa 30,000 Sohbat Nabi Yang Meninggal Dunia Syahid Dengan Penyakit Wabak Dengan Penyakit Wabak Penyakit Ruk Rabak Ataupun Ruk Tetor Ataupun Kenal Pasal Penyakit Amwas Kerana Penyakit Amwas Timbul Berlaku Di Wilayah Amwas Di Palestine Zaman Khalifah Sayyidina Umar Lepas Itulah Apa Ubadillah Ibn Ijarah Wahai Umar Aku Ada Dengar Kelimuh Hadis Kalau Tak silap Abdurrahman Bin Auf Wahai Umar Aku Ada Dengar Nabi S.A.W. Bersabda Kalau Bila Mukhabar Kata Nagara Mana Ada Nyakit Wabak Nagara Mana Ada Nyakit Wabak Rok Titor Nyakit Yang Jakit S.A.W. Jangan Masuk Dalai Dalai Jangan Tubik Luar Luar Tak boleh Masuk Dalai Tak boleh Tubik Sabda Nabi Jadi Learning Seluruh Dunia Duk Pakai Daripada Dasar Nabi Oyak Belakon Bukan Daripada Dasar Dia Semua Nabi Oyak Belakon Semua Nabi Jelah Belakon Sebab Kita Kena Jaga Learning Kita Nak Kedah Ramah Ramah Nak Capu Aduk Ramah Kita Pakai Dan Ada Pemilih Kena Pakai Topai Masuk Kena Jaga Masuk Tanger Suhu Panas Setara Mana Kita Pakai 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 Kalau Kita Ikut Kita Jaga Apa Saja Yang Dijelah Kan Oleh Nabi Yang Suruh Kita Jaga Kita Lebih Selamat Daripada Mana Mana Oleh Kerana Ini Jaga Kita Jangan Capuk Diri Kita Masuk Dala Kebina Soeh Lepas tu Haji Tahun Nanti Dengarlah Haji Saya Tak Ada Maklumat Semua Syarikat Tak Ada Maklumat Harga Banyak Mana Tak Siapa Tahu Cuma Haji Tahun Ini Kena Nanti Istihara Daripada Komuntur Haji Dan Juga Hazi Haji Well Haji Euro Haji Hear ины Haji P ken Tau patrol Aus Terima kasih Berkaitan dengan haji dan umrah Itulah sebagai banyak berita yang saya boleh bagi InsyaAllah syukur dulu Abillah taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih